tuyul tapi udah tak leburin loh dan itu siapa itu tuh eh sampe yang tadi kan bilangnya gak gak melihara tuyul itu kenapa itu oh iya mbak rumahnya kayak gini ya mas ya iya temen-temen kita udah nganterin apa mbaknya pulang gak taunya mbaknya itu malah kita temukan di jalan ya berarti itu tandanya mas entoy harus nyelesaikan misinya ini mas biasanya sih kayak gitu oh iya buat sodaraku semua yang belum tau ini mas hambernih pemilik channel arah giblat ya nanti yang belum apa subscribe di subscribe ya makasih banyak mas biar tau sebelum kita disini tuh tadi kita ngapain oke iya sih dicek di channel emas ini mas samber makanya liatkan samber liatkan dari tadi tuh saya tuh udah ngerasa gak enak mas soalnya di belakang tira itu kayak ada yang ngintip kita eh itu loh enggak enggak mas samber gimana mas kemarin waktu mbaknya itu kita temuin dalam keadaan gancet ya dia juga punya tuyul tapi udah tak leburin loh dan itu siapa itu tuh liatkan masih inget gak mas muka tuyul yang masih masih tapi bukan itu bukan tuh itu dari tadi kok mas kita baru masuk ke dalam tau dia itu sebenernya udah udah ngintip kita cuman pas pada saat kita masuk ke dalam ya kan dia itu ya malu-malu sebenernya dia itu udah berdiri di depan situ mas di belakang tira ya orang ngacr mbak 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 itu siapa mbak siapa mbak dibalik tira itu kalian liatkan ya saya liat mbak tadi dibalik situ ada yang intim-intim loh eh kemarin masih ingetkan saman waktu mohon maaf gancet itu itu kan tuyul sampan udah tak leburin dong itu tadi saya lihat ada duyul juga tuh disitu saman 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 beliara duyul lagi saman nggak kapok apa mbak berarti bener saman nggak beliara duyul lagi mau ya ya udah mbak nggak ngaku mas ambas tapi dari segi geraknya atau tatapan matanya ada yang disimpan masuknya ada yang ditutupin ada yang disembunyikan eh begini mbak ya eh 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 lari ada yang lari bar ada yang lari ngilang bar lemari 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 eh sampai yang tadi kan bilangnya enggak enggak melihara tuyul itu kenapa itu Astagfirullah itu peliharaan sampan itu iya mas kalau kayak gini sampan itu udah nggak bisa ngelak mbak iya harusnya tadi itu jujur iya kan sekalian kita musnahin sekalian cuman kalau kayak gini tuh lihat tuh sampe nih grogot itu sampe kayak gitu iya mas tuh tulunya tadi kemana itu lari kemana nggak tau mas itu udah lama tuh ikut ikut tamu nggak itu dari bangsa juga mas yang kemarin itu saya beli mas tuh bener kau mas ini pasti ada sebabnya mas kok sampai tuyul itu peliharaannya sampai ngegrogot ini tuh pasti ada sesuatu mas eh sekarang gini sampean biasanya taruh eee tuyul itu dimana enggak mas biasanya kan eee tuyul itu kalau nggak ditaruh botol mungkin ada tempat penyimpanan lain gitu sampean enggak mas itu diperliaran di rumahnya aja perliaran iya itu kenapa kok bisa nyerang sampean saya udah berapa hari ini nggak ngasih jatah dia mas jatah apa oh pantesan baik tadi di cari situ nggak dapat biasanya kalau ngejetah itu berapa hari sekali atau gimana seminggu sekali atau kalau dia minta mas kalau minta biasanya satu minggu itu bisa berapa kali saya bisa kok mas nyembun sendiri dengan cara apa saya udah diajarin sama mas saya sama nama saya juga kok caranya caranya gimana saya punya kain yang mas saya dikasih kain kenapa kenapa yang bener lomba kalau nggak bisa kita sembuhin aja enggak mas saya coba dulu aja yaudah 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 kita kita tunggu di luar apa gimana iya mas tunggu di luar aja oh yaudah yuk ayo mas sampe tapi bener nggak apa-apa bener nggak apa-apa ya mbak ya yaudah tutup aja mas sampe tuh kan aneh aneh enggaknya bener mas bener bener enggak ah gimana ya mas ya aduh itu menurutnya sampein gimana itu saya itu sampe nyimpen beberapa tuyul loh mas kemarin itu bener udah liburin ya mas ya kalau ini positif itu pergi mas mungkin mas eh nanti kita tangkap bareng-bareng aja tuyulnya kita masukin ke raganya akbar biar kita dapet informasi oh iya mas soalnya mbaknya itu kalau ditanyain itu masih berbelit-belit dia itu belum jujur ya teman-teman ya kita mau tanya dia itu masih melencengin jadi kita belum bisa dapet informasi yang valid mbaknya gak jelas sih soalnya mas itu menurutnya mas dia itu katanya bisa nyembuhin diri sendiri pakai apa tadi pakai kain bilangnya tadi kain enggak mas menurutnya mas yanto gimana mas dia itu katanya bisa nyembuhin dirinya sendiri iya pakai apa sih tadi tadi bilangnya media kain gitu bilangnya kok gak tau mbaknya udah selesai mbak udah ayo ayo hubungannya apa sih sama kain gak tau mbak terus kalau udah pakai kain itu gimana ada mantra nya ya coba taruh disini udah kita lihat aja mbaknya itu mau nyembuhin dirinya sendiri pakai mantra biarin aja mantra nya mantar apa mas sakit ambilin air yang kita bawa tadi mbak sampan jujur wey dimana sih tuyulnya sampan jujur wey dimana sampan taruh dimana biar cepat sembuh itu mbak apa ini oh ditaruh sini nih itu botolnya mas ya bar sini bar jengkok kan assalamualaikum assalamualaikum eh bentar bentar kamu udah berapa lama ikut sama mbaknya ini udah lama terus kenapa terus kenapa kamu sakitin misalnya apa 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 sih yang jelas disuruh ambil uang katanya terus oh oh cuman disuruh nyari uang tapi kamu gak dikasih jatah susu berarti dimanfaatin ya mas dimanfaatin terus kamu nyerang dia udah berapa hari gak dikasih susu 5 4 hari terus kamu disuruh nyari uang itu udah dapet berapa juta atau berapa oh berarti sampean itu nyuruh tuyulnya ini nyari uang tapi gak sampean kasih jatah iya iya mas saya yang juga gak tau katanya ya tuyul itu harus disuruh udah saya harus suruh aja buat cari uang nyari 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 uang gak boleh gak boleh ini uang ini tuyul ini peninggalan simbay sampean iya mas terus kenapa tadi sampean ganti pakai kain ini terus katanya bisa nyembuh ini tuh kata simbay gimana iya katanya kan saya udah dikasih mandranya itu kalau saya pakai saya bilang saya kayak simbay itu dan fokus baca mantra bakal sembuh mas oh itu kata simbay kayak gitu jadi wistikasi penangkal gak bisa gak bisa kleru kali mantra wali ini air kamu gak tau nih air apa air dari sendang eh ya ya gini coba tak kasih ini ya mau gak itu sama rasanya sama susu emangnya kalau kamu minum susunya dari mbaknya itu rasanya itu gimana tambah tambah kuat ini nanti juga buat kamu kuat ini masa panas ya kalau misalkan gak mau ya kamu jangan eh kamu jangan gigit mbaknya ini terus kasihan panas kan mau mau tak kasih lagi gak mau kapok 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 enggak udah gigit lagi coba enggak enggak apa-apa enggak kita tahan masuk lagi ya masuk lagi ya Allah Allah sekarang saya mau tanya sama-sama ini sampein terus-terusan mau seperti ini enggak mas saya bingung juga saya punya satu itu enggak tahu harus saya kemanain kan itu peninggalan dari mbak saya juga kalau sekiranya peninggalannya itu bermanfaat enggak apa-apa tetapi kalau misalkan cuma nyiksa dirinya sampein buat apa sampein pertahanin kayak gini yang satu kemarin udah tak leburin sampein bilangnya enggak 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 ngelakir cuman kalau kita telusuri sampe ke akar-akarannya malah tambah parah ini untung aja kita ada disini coba tadi kalau enggak ada kita disini mungkin udah habis itu susunya digerogotin iya mau sampein kayak gitu enggak mas ini saya kekuin mas nah terus ini mau diapain duilnya saya bisa lepas dari dia mas bilang masih bisa lepas nanti masih punya duil lagi enggak mas sumpah itu satu-satunya yang terakhirnya saya punya udah enggak punya apa-apa ini saya cuman punya air dari sendang nanti tak kasih air ke rumah juga punya temen saya itu ada yang air ke aroma itu nanti diminum kalau air dari sendang dari saya ini nanti buat mandi nah ini kamu percik-percik ini sendiri itu di lukanya mudah-mudahan sembuh besok minta satu botol coba nanti besok tak bawain nanti kalau misalkan air karomahnya itu diminum sekali dua kali kok tapi belum sembuh nanti sampein hubungi kita lagi nanti tak kasih lagi ini semua ini ini kan hanya media perantara penyembuh sesungguhnya itu kan hanya Allah sebenarnya nanti ini dicampurin di air buat mandi disampaian jangan lupa sebelum mandi itu baca doa nanti doanya tak kasih ini izin tak bawa ini biar gak nyakitin nah ini sebelum kita pergi pulang masih ada lagi gak gak ada mas itu yang terakhir yang saya punya yang terakhir gak ada lagi gak mas coba cek aja gak ada yaudah gimana ya kalau memang bener ini udah yang terakhir saya harap mbak itu jangan lakuin hal yang seperti ini lagi mbak enak banget ya mas tinggal nyuruh dapet uang cuman dia lupa kewajibannya gak dikasih apalagi tuyul itu gak enak-enak cuman pengen susu dan itu sebenarnya yang keluar memang air asli tapi yang disedot itu darah sampe darah ya mas pantes didedai kok merah-merah darahnya itu darahnya itu ini nanti diganti botolnya soalnya mau tak bawa lagi nanti ditaruh di gelas apa taruh apa terserah tapi jangan diminum yang diminum air karomah dari mas samper ini yaudah teman-teman ini saya bawa dulu mudah-mudahan bener kata mbaknya udah gak punya apa-apa lagi mungkin cukup sekian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kita pamit pulang ya ayah adios